Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan ini melihat kegiatan yang berada di penduduk santri yang berada di penduduk koran Paya Rahman ini Jadi teman-teman sekarang kita lagi berada di dekat pertandingan Yang mana dengan sempat ini kita melihat Santri lagi bertanding di cabang olahraga yaitu Kita lihat keberadaan santri-santri Yang mana dalam sempat ini sudah memasuki bapak semipinal Jadi sekarang kita lagi bersama Ustadz yang berada di penduduk santri Yaitu Ustadz Arhandi Jadi Ustadz disini kita akan bertanya-tanya tentang kegiatan perseni Bahkan olahraga dan seni penduduk santri dan rurutul quran Jadi dalam kesempatan ini kita lagi berada di sekitar pertandingan Di lapangan Takraw ya Jadi disini ada beberapa yang ingin kami tanyakan Sekilas tentang perseni gitu ya Jadi untuk pertandingan Takraw ini sudah berapa hari Untuk pertandingan Baru satu hari tadi Untuk satu hari ya Dari pagi sampai sore hari Sampai final ya Untuk pertandingan Takraw ini berapa klub yang dipertandingan 12 kelompok 12 kelompok ya Untuk sekarang sudah final Sudah Untuk final ini dari pirkoh atau kelompok mana ini Kelompok Nu'aiman sama kelompok 7 Kelompok Nu'aiman dengan kelompok 7 Kelompok 7 tadi apa Ustaz namanya Mualim Ridu Mualim Ridu Tidak tahu nama kelompoknya ya Jadi perseni ini merupakan kegiatan tahunan ya Untuk menjelang pembagian rapor biasanya kan Jadi untuk perseni ini sudah berapa hari Untuk sampai hari ini Sudah dari hari Senin Selasa Rebu Kamis Sudah 4 hari Besok penutupan Besok penutupan ya Nah untuk di cabang perseni ini berapa cabang enggak Ustaz? Kalau untuk olahraga itu 8 cabang 8 cabang Untuk seni Kalau untuk seni itu ada 5 5 jadi 5 tambah 8 berarti sama dengan 13 Berarti 13 cabang tangkai perlombaan yang berada di Baik itu olahraga dan seni ya Oke siap Oke Ustaz Udun Itu saja yang mungkin kami tanyakan Terima kasih informasi tentang kegiatan Pekan olahraga dan seni Perseni di Pondok Pesantren Rawatul Quran Payaraman Tahun 2022-2023 Sukaran kasih Renjah zakumullah Nah jadi Sebagai mana kita lihat Di lapangan hijau Di Pondok Pesantren Rawatul Quran Sekarang lagi pertanding Pinal Di Jabang Takraw Jadi dalam kesempatan ini Kita lagi melihat kegiatan Santri Dan juga para asatis Dari setiap masing-masing Pirkoh atau kelompok Sedang bertanding Pinal di Cabang Lomba Takraw Yang mana dalam kesempatan ini Adalah kelompok Nu'aiman Dan juga kelompok Dari Mualim Ridho Jadi di dalam kesempatan ini Dalam kegiatan Perseni Pekan olahraga dan seni Di Pondok Pesantren Rawatul Quran Payaraman ini Biasa diadakan Setiap di akhir semester Satu atau semester ganjil Di Pondok Pesantren Rawatul Quran Pesantren Merupakan kegiatan Rutinitas panggungan Yang mana Di dalam kegiatan Pekan olahraga dan seni ini Banyak berbagai macam Cabang Tangkai perlombaan Seperti Akraw dan lain sebagainya Yang mana Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arhandi Di cabang Lomba Tangkai perlombaan Di kegiatan Pesantren ini 8 cabang olahraga Dan 5 di cabang seni Jadi Seluruh cabang Yang diperlombakan Di dalam kegiatan Pekan olahraga dan seni Tahun 2022 2023 Sebanyak 3 buah cabang Tangkai perlombaan Jadi Mungkin ini Sekilas Tentang info Pekan olahraga dan seni Kegiatan Rutinitas tahunan Di Pondok Sentren Rolotul Quran Paya Rahman Adil Pekan olahraga Amin Se haram Terima Sel Matan Asi Pekan olahraga U seeing Beltari Sari Angli K美味 Cub I washing